Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras, salam satu opi, salam judar hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman di video kali ini kita akan mengetes akurasi unit senapan angin fixen teman-teman, nah ini fixen yang pakai laras pendek, lias yang bogel teman-teman, ada juga yang pakai laras panjang, panjangnya 60 cm juga ada, tapi ini kita mau tes akurasi yang laras pendek saja ya teman-teman, soalnya apakah masih bisa mantep, kita buat long rank di jarak 70 meteran, nah teman-teman kita coba untuk laras pendeknya ini ya, seperti itu teman-teman, oke untuk info pemesanan, di CVA Sodor, pemesanan langsung lewat WA ya teman-teman, lewat nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya, untuk pembayaran bisa jauh di bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas, oke mantep sekali, jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, oke langsung saja kita simak bersama-sama tes akurasi dari Unisna Panangin Vixen berikut ini, check it out oke teman-teman, ini kita mau tes akurasi Unisna Panangin Vixen ya, yang pakai laras pendek, laras yang panjang 35 cm nah ini kita tes di jarak kurang lebih 70 m ya teman-teman, seperti Bochab Dx1, terus juga F-Aventures, nah kemarin di jarak kurang lebih 70 m ya teman-teman, nah ini kita memakainya peluru slug yang beratnya 15 grn ya, soalnya ini memang powernya pakai power besar dan juga anginnya disana itu memang lumayan besar juga ya, langsung saja kita simak bersama-sama teman-teman, kita eksekusi, buruannya udah menggoda, buahnya gini ya, buahnya sekali itu ya teman-teman, ini yang 70-an, mana ini ya, oke, ini kan kelihatan, betul, oke, ada di sebelah kirinya kalau di handphone ya teman-teman, ini nggak usah dirubah-rubah aja ya, coba lagi, oke, mantap sekali oke, mantap sekali oke, mantap sekali, kena lagi, tiga kali atau empat kali ya, mantap sekali ini, fiction laras pedek, baik jarak 70 meteran, masih oke, oke, ada di atasnya, kita kasih ini, nengker ini loh Pak, lalu ke situ oke, kekuatan tangan juga, harus mumpuni sekali ini teman-teman, powernya, power mantap besar sekali oke, anginnya udah turun, soalnya tabung kecil ya, kemungkinan udah turun udah turun kita coba udah turunkan sedikit, segini nah, kalau udah turun, kita gak di atasin sedikit nah, udah ketemu lagi bawahnya sedikit oke, kena lagi, mantap sekali teman-teman udah sampai di satu dan bawahnya ya ya, soalnya udah turun oke, mantap sekali teman-teman, tabung kecil, 300cc dan untuk laras pendek itu, mintanya power besar mas, kalau power kecil gak ketemu pastinya sabar oke, gerak-gerak tadi kurang kenal kurang pasti, udah tak tembakan begini kok, tadi eh kemana kemana larinya udah berapa kali tembakan tembakan eh nah itu kena bagian asis masa udah turun lah udah turun ini kayaknya teman-teman berarti dua dot oke oke, ternyata benar oke, ternyata benar udah di dua dot nah, anginnya udah turun lagi oke sudah sudah dingin si tabungnya tabungnya udah dingin jadi udah turun lagi turun mah coba nya oke teman-teman kita tambahin lagi berapa kali dibempakan berapa kali shoot ini oke mantep itu dia tes akurasi dari unit senapan angin fixen ya mantep sekali laras 30 cm 35 cm ya 35 cm dari sini sampai sini 35 cm kemarin udah tak ukur 35 cm ya mantep sekali nah ini tasnya di jarak kurang lebih 70 meter up ya mantep banget tadi start di 225 cm oke jadi udah di 2 ribu oke mantep sekali ya teman-teman emang powernya power besar ya jumlah tembakannya ya teman-teman minim apalagi tabungnya ini bukan 500 cc hanya 300 cc nah untuk unit fixen ini memang cocoknya buat nyanggong seperti ini burunya ya teman-teman buat yang bikin-bikin saja ya buat seperti sama babi pokoknya ya hewan-hewan besar kalau burung terlalu kasian nanti ya teman-teman ambiar pastinya ya seperti itu 15 cm pasti ambiar ambiar pasti ya teman-teman oke itu dia sedikit tes akurasi ini senapan angin fixen ya kita nyatakan lulus tes akurasinya kita bahas selanjut tentang spek dan juga harga promonya tentunya oke terima kasih oke teman-teman oke teman-teman sangat-sangat mantep sekali tadi kita tes akurasi unit senapan angin fixen ini di jarak kurang lebih 70 meter kita menggunakan peluru slug yang beratnya 15 grain ya soalnya ini memang powernya pakai power besar untuk unit fixen ini setelan irit pun juga tidak bisa teman-teman soalnya memang setelannya pakai setelan power besar ya jadi buat nyanggong ini sangat enak sekali kalau berburu hewan-hewan kecil kayak burung ini terlalu kasihan teman-teman jadi enaknya memang buat nyanggong buat berburu hewan sekelas babi pokoknya yang besar-besar ini sangat mantep sekali yang jarang nembak juga gitu loh teman-teman buat pelusukan juga sangat-sangat oke sekali apalagi ini pakenya laras pendek untuk harganya teman-teman PCP fixen ini cukup kita banderol di harga 4.700.000 rupiah saja kalau udah dapet bonus tas tali sadang ganteng puru-puru tes magajin perdam sama STKS dan tentunya udah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman udah plus tadi bonusnya yang seperti yang tertera tadi ya teman-teman nah kalau mau beli paket full set juga bisa full setnya ini kalau sama pompa dan teleskop ya teman-teman harganya cukup menjadi 5.800.000 rupiah saja ya kalau udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop spek ukuran 312 x 40 cukup 5.800.000 rupiah saja oke mantep sekali udah dapet teleskop yang spek ukuran 312 x 40 ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit cepeknya ya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak idealnya kayak seperti tadi kok 60 mohon mohon maaf koreksi ini panjang larasnya 35 cm bukan yang 60 ada juga yang 60 cm juga ada yang 60 cm kalau buat jarak jauh juga masih bisa teman-teman ya kalau 35 cm seperti ini ya jaraknya paling jauh ya 70 meter kalau yang laras panjangnya lagi yang 60 cm buat jarak 100 meter juga kayaknya masih bisa oke ya soalnya memang laras panjang teman-teman ya apalagi ini larasnya cocoknya selup juga oke sekali ya seperti itu teman-teman nah untuk band larasnya menggunakan dari band baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada oke mantep sekali ya teman-teman terus luar laras ya ini juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai UD38 seperti perdam bonusnya nanti dapat perdam yang UD38 oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada derat buat penguasaan perdam nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita bonusin kita setelkan juga dari sini juga ya teman-teman nanti kita setelkan dari sini oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk merawat larasnya biar tidak gimana ya teman-teman nah tidak terlalu kotor membersihkannya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau wali diisi daer depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan nah itu kalau ada serbian peluru di dalam biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman mantep sekali nah untuk dibawah sini nah ini ada relnya buat pemasan pipot kayak tadi ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya ini kelihatan kecil tapi ini udah chamber monolight banyak dari dual seri 7 pembuatan CNC ya mantep sekali tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk rel teleskopnya di atas ini udah menggunakan rel teleskop rel 11 ya mantep sekali nah ini rel teleskopnya eh kok rel 11 rel 22 rel picatinny teman-teman jadi relnya udah rel yang besar picatinny oke mantep sekali nah untuk triggernya menggunakan trigger klasik udah ada safety triggernya di chambernya di sebelah kiri kalau dorong ke depan ke belakang nah itu otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantep sekali ya bikin spesialnya lagi dari PCP Fiction ini dia tabungnya udah pakai knockdown ya mantep sekali jadi melepas tabung tanpa mengurangi anginnya ya teman-teman jadi bisa dicopot teman-teman tabungnya oke ini tabungnya menggunakan tabung 300cc ya mantep sekali teman-teman udah pakai tabung knockdown dan untuk manometernya udah ada di atas ini terus mini couplernya udah ada di sebelah kiri di bawah ini ya teman-teman mantep sekali nah untuk tabungnya pakai tabung 300cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI memang agak boros soalnya memang tabung kecil jumlah tembakannya tidak bisa banyak apalagi yang pakai laras pendek seperti ini memang membutuhkan powernya yang power besar unit fixen ini setelah anginnya udah patent besar seperti ini ya teman-teman kalian setelin pun juga gak bisa ya seperti itu oke mantep sekali nah untuk ini ada sandaran baunya ini juga bisa dinaik turunkan ya teman-teman ada kunci L nya di sebelah sini nah ini bisa dinaik turunkan oke mantep sekali ya teman-teman untuk unit fixen ini di duplikat dari kanada ya nah kalau yang aslinya yang hori itu ada tambahan variasinya di bawah sini nah karena ini buatan lokal ya hampir dimirip-miripkan ya teman-teman soalnya barang duplikat ya tidak bisa mirip-mirip gimana ya langsung bisa mirip banget itu tidak bisa ya teman-teman harus ada variasi-variasinya sendiri ya ini kelihatan simple ya teman-teman tidak ada tambahan variasi yang lain ya memang simple seperti ini apalagi memakai laras pendek seperti ini kelihatan ya bukel mini seperti ini oke mantep sekali itu dia teman-teman harganya unit plus bonus 4.700.000 rupiah saja kalau mau beli paket full set cukup 5.800.000 rupiah saja oke mantep sekali ya teman-teman tadi tes akurasinya juga sangat-sangat mantep sekali ya kalau yang lihat pasti mantep memuaskan untuk apalagi ini paketnya laras pendek oke seperti itu terima kasih ya teman-teman itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin fixen ini ya oke saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rishi Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upis salam judar dari CVA sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA sodor selamat menikmati